Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini saya berada di stasiun Situbondo Stasiun kereta api yang besar Di kebupaten Situbondo Ini adalah jalur Pancura Lewat mobil ke Banyuwangi Lewat Situbondo Seandainya jalur ini direaktifasi Walaupun beloknya dari selatan, dari Kalisan Tapi saya yakin insya Allah rame ya Stasiun Situbondo nonaktif Sejak tahun 2004 Yang berada di jalur kereta api Kalisan Panarokan Kita berharap semoga jalur ini kembali di operasikan Dan ingat kawan Saya sudah pernah ke sini 3 tahun yang lalu Saya datang ke sini untuk mereview kembali Tapi tidak secara keseluruhan Jika teman-teman ingin tahu Lihat aja video 3 tahun lalu Bisa log saya cantumkan linknya di deskripsi Makasih Mas Diki sudah jadi kameramen Oke siap Jika kita coba review menggunakan drone Langsung saja kita terbangkan Ya rame di stasiun Situbondo Kok cuman ada dada cuman Saya menerbangkan drone di stasiun Situbondo Kemarin waktu 3 tahun yang lalu Saya menerbangkan drone disini Tidak terlalu lama ya Soalnya ini anginnya gede banget Saya juga kaget sih Kalau misalkan sudah ada notif Untuk menurunkan drone Saya akan turunkan Soalnya ini anginnya gede banget Bahaya Bahaya Dan drone saya Tuh dadah-dadah Bapak-bapak disana Mas Udah dadah Mas Gimana ini Mas Dari TV One Aduh Nah Jadi Stasiun Situbondo ini Stasiun yang cukup lumayan besar kawan Tapi ini lokasi stasiunnya agak kedalam ya Mas Kedalam Kedalam Jadi Mungkin agak susah juga Kalau penumpang mau kesini Kalau dari analisi saya sih Harusnya disimpan di kota ya Iya Tapi kan ada sungai masalahnya Jadi Yang namanya Belanda dulu Males kalau bikin jembatan itu Paling susah Nah Jadi Stasiun Situbondo ini Apa ya Sekarang jadi Tempat ternak gitu ya Yang kerjasama dengan KAI Kalau Tadi apa namanya Mas Raja Sukses Raja Sukses Raja Sukses ya Kolompok peternak Eh Peternak sorry Peternak ya Nah itu yang lagi berdua Disitu saya sama Mas Diki ya Nah ini adalah gerbong Kereta Yang mungkin Seperti inilah Ya bentuk Dari Gerbong Maut itu Kurang lebih kayak gini kawan Pukas itu Pukas itu Mah Mana Oh iya Bener-bener Nanti kita Review aja Terakhir Jadi stasiunnya Gini kawan tuh Berarti Mas Saya gak ngerti Bahasa Jawa Mas Oh bahasa Madura itu Jadi susah ya Untuk melihat Stasiun Situ Bondo Kalau dari depan Gini kawan Karena Sudah banyak Pohon Bapak-bapak yang Di stasiun Ngajak ngobrol kita Cuman kita Gak paham Pake bahasa mana Bapak-bapak yang Nah sekarang Nah sekarang Pake drone Sinyal tebengnya Masih ada Nah ini Bekas gudangnya Pak Ini jadi Ini apa Jadi apa namanya Jadi ternak ya Pak disini Ternak Tau ya Oh iya Tuh Bekas gudang Stasiun Situ Bondo ada Mungkin banyak rumah dinas disini Tapi Nyempil diantara pemukiman Dia gak susah juga Nah ini Stasiun Situ Bondo ya Jalur keretanya Sudah Sulit Untuk dilihat Sepertinya disini Ada bekas Tiga jalur Kawan Jika dilihat Dari kasat mata Jalur Satu Dua Tiga Inilah Kondisi Stasiun Situ Bondo Saat ini Temen saya Tuh Keren kan Stasiunnya Apalagi Kalau misalkan Aktif lagi nih Wah Pasti Bakal keren Stasiun Situ Bondo Kita Rekam Stasiun Situ Bondo 30 Terditas Pemukaan Laut Relatif Masih Awet Stasiunnya Ini saya Sama Mas Diki Barang Sama Bapak Bapak Juga Pak Kalau Jalur Keretanya Aktif Lagi Setuju Jalur Tidak Kalau Jalur Jalur Keren Aktif Lagi Iyalah Dulu Pernah Pak Naik Kereta Disini Pak Pernah Terakhir Nonaktif Tahun Berapa Ini Tidak Aktif Tidak 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 Terlihat Sepit Otomatis Disana Akhir Wesel Akhir Wesel Disitu Kawan Akhir Wesel Disitu Jalur Keretanya Sepertinya Masih Ada Pernah Pernah Kejember Kejember Walaupun Saya Ini Agak Ngeri Nerbang Inron Sekarang Itu Karena Anginnya Besar Dilihat Dari Atas Jalur Kereta Apinya Membentuk Seperti Galen Tapi Rel 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 Kearah Panurrokan Rel 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 Suruh Balik Lagi Aja Deh Karena Anginnya Sangat Besar Kawan Kita Akan Coba Review Gerbong Yang Ada Di Bawah Menggunakan Kamera Biasa Saja Semoga Stasiun Bisa Beroperasi Lagi Ini Masih Awet Ini Stasiun Keren Itu GR 883 Berapa Ya 66 Mas Nah Kawan Sekarang Kita Lanjutkan Huntingnya Menggunakan Kamera HP Saja Sambil Saya Mau Closing Puk Situbondo Artinya Di stasiun Situbondo Ini Ada Puk Stasiun Gede Loh Bukan Main Stasiun Tapi Sangat Disayangkan Stasiun Non Aktif Sebetulnya Ada Percabangan Menuju Panji Tapi Bapak Bapak Tadi Tidak Tau Padahal Aslinya Ada Ke Panji Nah Kang Kenapa Tidak Review Stasiun Saya Sudah Pernah Review Sebelumnya Jadi Teman Teman Silahkan Cek Video Saya 3 Tahun Yang Lalu Jadi Sekarang Cuman Ingin Menerbangkan Dron Dan Ingin Melihat Kondisi Dari Stasiun Sekarang Itu Gimana Ini Lagi Banyak Ini Para Petani Yang Lagi Apa Itu Namanya Alatnya Kayak Yang Ada Di Upin Ipin Kawan Unik Juga Kan Nah Jadi Emplasemen Dari Stasiun Situ Bondo Ini Cukup Lumayan Luas Untuk Teman Teman Yang Tahu Percabangan Kepanji Itu Dari Mana Jujur Untuk Kepanji Itu Saya Tidak Ada Niatan Hunting Kesana Karena Belum Cari Tahu Juga Yang Jelas Sekarang Saya Sudah Menerbangkan Dron Disini Sambil Degan Juga Melihat Area Stasiun Situ Bondo Dan Melihat Gerbong Tua Ini Yang Tidak Bisa Kemana Mana Ini Gerbong Tua Stop Disini Dan Sudah Tidak Bisa Tergerak Tidak Bisa Diangkut Ke Jember Tidak Bisa Diangkut Ke Kalisat Atau Ke Bondo Woso Juga Gak Bisa Karena Jalurnya Udah Gak Ada Kecuali Diangkat Menggunakan Truk Ini Terk Isolasi Disini Sejak Dari Jaman Dulu Berarti Minimal 2004 Dia Standby Disini Dan Tidak Diangkat Angkat Seperti Itu Kawan Terima Kasih Yang Sudah Nonton Video Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mas Jaya Kaya Makasih Mana Relnya Masuk Oh Bannya Masuk Tanah Ya Betulnya Itu Bannya Terkubur Mas Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh